Pemerintah Kota Bandung kaya akan hal yang unik, salah satunya keberadaan berbagai taman di Kota Bandung. Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat pun meletakkan batu pertama pembangunan Dilan Corner atau Sudut Dilan di salah satu taman di Kota Bandung untuk merefleksikan wisata melalui literasi dan film. Sejalan dengan program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadikan periwisata sebagai program unggulan, batu pertama Sudut Dilan atau Dilan Corner diletakkan di Saparwapak atau Taman Saparwa. Gubernur pun berharap Sudut Dilan bisa menjadi sarana ruang sastra dan sejarah film bagi warga Bandung khususnya dan jabar umumnya. Pemirsa, sekarang saya berada di Saparwapak. Rencananya di Saparwapak ini akan dibangun Sudut Dilan karena hari Minggu kemarin, Bapak Ridwan Kamil dan Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama beberapa pemeran film Dilan 1991 melakukan peletakan batu pertama Sudut Dilan di Saparwapak ini. Rencananya pembangunan akan dimulai April mendatang dan targetnya akan dibereskan pada akhir tahun ini. Berikut kutipan wawancara Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Saya memulai sebuah rencana Dilan Corner tadi, saya terima masukan dari Pak Menteri. Dilan Corner ini adalah ruang publik kecil di sudut Taman Saparwa ini untuk dijadikan Taman Literasi. Taman Literasi ini adalah semangat yang ingin kita hadirkan, di mana seringkali film ini sukses karena datang dari novel-novel yang menjadi tempat ini nanti dipakai secara positif untuk membahas sastra, membahas novel-novel, kemudian mendiskusikannya seperti inspirasi film Dilan untuk dikonversi menjadi film dan mudah-mudahan ingat Dilan, ingat kesuksesan literasi dan film kira-kira begitu. Rencana pembangunan sudut Dilan pun disambut baik sebagian warga kota Bandung. Baiklah pemirsa, sekarang ini kami berada di salah satu tempat yang telah diletakkan batu pertama oleh Gubernur kita, yaitu Bapak Ridwan Kamil. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung Saparwapak untuk menanggapi bagaimana pembangunan Taman Dilan untuk ke depannya. Baik, selamat siang, teh, kang. Mau nanya nih kalau misalnya tanggapan Teteh sama Akang dibangun Taman Dilan ini kayak gimana sih, bakal kayak gimana? Ya tanggapannya seneng sih ya soalnya menambah, jadi dari wisatawan luar juga jadi pada dateng karena ada Dilan ini juga bisa membantu Bandung untuk menarik wisatawan dari luar juga. Menurut saya sih ya bagus ya kalau ada, jadi ada ikan baru lah buat kota Bandung ini selain gedung sate sama tempat-tempat lainnya atau taman lainnya gitu. Ya, saya harap sih dengan adanya Taman Dilan ini bisa jadi banyak wisatawan baru lah yang tertarik ke Bandung ini. Taman Dilan ya semakin banyak taman di Bandung sih bagus, terus Taman Dilan juga sebetulnya saya belum pernah sana cuma kayaknya bakal jadi taman yang unik dan bagus gitu. Kemarin kemarin sih udah sempat lihat ya kayak masterplannya gitu, ya semakin bagus sih jadi anak-anak Bandung nggak nongkrongnya nggak di mal lagi-mal lagi gitu kan, bisa di taman, terus lebih produktif juga. Mungkin bisa foto-foto atau mungkin kerja apa segala macam kan anak-anak sekarang kan begitu. Selama ini Saparua Park yang berlokasi di kawasan Gor Saparua digunakan masyarakat sebagai prasarana berolahraga. Keberadaan sudut Dilan yang ditujukan untuk tempat warga membaca novel, sastra, kegiatan-kegiatan yang bersifat dunia publikasi atau menulis, juga untuk merefleksikan antara sastra dengan film, menambah warna baru di Saparua Park ini. Ayu Putri, Budi Hartati, Bandung TV